Kabupaten Sambas merupakan daerah yang memiliki kekayaan budaya. Satu di antaranya yaitu tradisi antarajong, yakni melepas perahu-perahu kecil ke laut yang dilakukan setiap memasuki awal musim tanam. Tradisi ini tidak pernah hilang dan terus dilakukan secara turun-temurun oleh sebagian masyarakat yang percaya. Pada minggu siang kemarin, masyarakat di kecamatan Tangeran ini melepas sebanyak belasan perahu lancang kuning atau disebut ajong. Ritual dilakukan di pantai desa Arung Parak. Dengan melakukan tradisi ini, sebagian masyarakat meyakini bisa meningkatkan hasil panen di musim tanam yang baru. Ribuan masyarakat lokal Kabupaten Sambas maupun luar daerah pun tampak antusias memperhati pantai untuk menyaksikan ritual antarajong ini. Antarajong itu ya dari zaman dulu memang dah hadir. Nah biasanya kegiatan itu dilakukan pasca panen dan akan dilaksanakannya penanaman padi. Satu darah emang. Jika ajong ada di kawasan desa Rumparak itu ada sedas. Satu darah yang warna kuning ada kutu. Yang dari desa luarnya ada satu, itu desa pancur. Untuk ikut serta dengan kita. Prosesi antarajong atau perahu lancang kuning ini dilakukan dengan mengantarkan perahu-perahu kecil ke tengah laut yang di atas perahu tersebut dibentangi layar supaya bisa berlayar jauh ke lautan luas. Di satu sisi, tradisi dan ritual antarajong ini akan bisa menjadi daya tarik wisata di Kabupaten Sambas. Diharapkan tradisi antarajong ini lebih dikenal luas agar wisatawan luar daerah dapat mengenal tradisi antarajong. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin Pontipi memberi tekan.